Intro PRJ di Tlantas, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku Derek Liar yang sempat viral di media sosial karena melakukan pemerasan terhadap supir truk. Kejadian tersebut sempat direkam oleh korban yang akhirnya mendapat perhatian dari di Tlantas, Polda Metro Jaya. Pelaku melakukan aksinya di jalan tol dengan mengancam korban serta melakukan pemerasan terhadap korban. Ketugas berhasil mengamankan seorang pelaku Derek Liar untuk sementara pelaku dikenakan pasal tentang lalu lintas sambil menunggu laporan dari korban untuk menjadi dasar hukuman lain seperti pemerasan. Viral adanya Derek yang tidak resmi melakukan pengancaman dan pemerasan di dalam jalan tol terhadap beberapa korban kemudian sempat divideokan. Jadi untuk sementara memang yang bersangkutan kita kenakan pasal pelanggaran lalu lintas. Yaitu pasal 287 Rambu dan pasal 288 terkait ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan surat-surat kendaraan STMK dan SIM. Karena harusnya kalau Derek ini paling tidak minimal B1. Sambil menunggu kalau ada pelapor yang selama ini pernah menjadi korban dari Derek Liar ini. Sehingga nanti kita bisa kenakan pasal pemerasan dan sebagainya di undang-undang di KWP. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.